Oke selamat pagi anak-anak, selamat memulai pembelajaran kita di semester 2 ini Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Amin Selesai, oke Selamat pagi anak-anak, selamat pekan yang baru Kemarin, di pekan yang kemarin, kalian sudah melakukan penulisan Dan semoga kalian sudah mulai bisa aktif dan efektif lagi dalam hal motorik ya Mulai bekerja lagi Dan kita tahu kondisinya ternyata kita masih terus belajar dari rumah Bapak harap tetap semangat Jadi silahkan dipacu terus semangatnya dan jangan kendor Walaupun mungkin kamu akan menjadi pelaku sejarah ya Bahwa kita pernah harus keluar dari rumah Bahkan mungkin bisa lebih dari satu tahun ya Tapi apapun adanya tetap semangat dan kalau kita semangat pasti akan ada hal yang baik atas kita ya Oke kita akan melanjutkan buku kita dan kita masuk ke pelajaran di bab 5 ya Setelah bab-bab yang lalu kita lewati Dan di bab 5 ini di kelas 11 kita akan bicara soal proposal Apa itu artinya proposal? Kalian tahu proposal? Untuk sebuah hal, untuk sebuah kegiatan, untuk sebuah perencanaan Pasti kita melakukan sebuah hal yang namanya penulisan proposal ya Maka kita akan bicara soal identifikasi penting hal penting dalam proposal Lalu melengkapi informasi dalam proposal Menelusi sistematika proposal dan merancang sebuah proposal karya ilmiah ya Nah proposal ini sebenarnya ada macam-macam ya Ada yang namanya proposal kegiatan Ada yang namanya proposal penelitian Tapi yang di pelajaran ini kita akan arahnya ke proposal penelitian memang ya Jadi kalau kalian memperhatikan dan melakukan pekerjaan dalam dua bab pertama di semester 2 ini dengan baik Percaya sama saya, niscaya kalau kalian nanti kuliah Kalian akan sedikit terbantu dengan pembelajaran kita kali ini tentang proposal dan karya tulis ilmiah Nanti di bab 2 nya ya, bab ke-6 ya Karena nanti kalau kalian kuliah Di ujung perkulian kalian, kalian akan ketemu dengan yang namanya skripsi Dan banyak orang yang sekolah Banyak orang yang kuliah Tapi merasa mentok Atau merasa gagal Dan punya rasa-rasa apa ya Terbeban ya, terbeban Stress dan sebagainya ketika masa penulisan skripsi gitu ya Padahal kalau kamu belajar dari SMA Ini maka kamu tahu yang namanya skripsi Proposal ya Dan karya tulis ilmiah nanti skripsi itu hanya penyempurnaan dari itu semuanya Yang pertama Proposal untuk bab ini Proposal itu sebenarnya adalah sebuah rencana Bukan sebuah pengajuan Bukan sebuah ajuan anggaran Anggaran itu adalah bagian dari proposal Jadi yang namanya proposal itu adalah rencana dari sebuah hal yang mau dilakukan Tapi disusun secara sistematis gitu ya Secara sistematis dan terperinci Itu namanya proposal ya Sebuah hal yang disusun secara sistematis dan terperinci Itulah makna dari proposal Jadi silahkan untuk membicarakan proposal Bukan cuma berpikir bahwa proposal itu adalah Kegiatan kita mau tujuh belasan yang kita bikin proposal Bukan itu saja Tapi proposal itu adalah rencana Rencana yang terperinci Karena terperinci makanya disitulah tertulis tempatnya di mana Waktunya di mana Siapa saja pesertanya Baru ada bagian tertentu yang namanya apa anggarannya dan sebagainya Nah kita mencoba mengidentifikasi bagian-bagian proposal ya Nah proposal itu pasti ada yang namanya judul Misalnya ini kadar keilmuwan Nah proposal tadi ya proposal kegiatan Tapi ada juga yang salah satunya wujudnya adalah Proposal dari karya tulis ilmiah Atau proposal penelitian Pertama kita harus punya judul Lalu proposal kita mengandung bagian-bagian yaitu ya Ada pendahuluan dulu ya Kita cerita kenapa Hal itu Terjadi gitu ya Nah bagian pendahuluan ini Kita menyangkut kita ceritakan latar belakang dan sebagainya Lalu bagian kedua dari sebuah proposal adalah ada perumusan masalah Bagaimana jalan pikirannya kita hingga sampai ke sana dan ada tujuan penelitian Nah Apa namanya Kalau sudah ada itu jadi proposal Ya Sementara yang bagian 4 ini Kontribusi penelitian dan definisi operasional Ini bagian tambahan dalam proposal Terutama untuk proposal penelitian Kita hanya bicara soal 3 hal gitu ya Pendahuluan Perumusan masalah dan tujuan Nanti kalau dibuat di karya tulis ilmiah Bagian keempat dan kelimanya adalah Pelaksanaan Dan bab limanya itu kesimpulan dan saran ya Nanti ada tinjauan pustaka Nah ini adalah contoh sebuah proposal Yang dijelaskan dalam buku yang kalian punya Jadi silahkan dibaca ya Ada macam metode sebagainya Jadi yang namanya proposal Bisa juga menyangkut Rencana anggaran Tapi jangan menyangka proposal itu Cuma rencana anggaran Pokoknya Pak biasanya saya di kampung saya Kalau ada 17an Proposal di bawah-bawah itu isinya anggaran Pak Uang Buat itu buat minta sumbangan Misalnya begitu Bukan cuma itu Itu hanya anggaran adalah bagian dari proposal Sementara proposal itu memiliki Yang keutamaan yaitu latar belakang Cerita dulu tentang apa yang mau dijadikan Sebuah kegiatan kita ya Penelitian kita Lalu perumusan masalahnya apa Dan tujuannya apa Itu yang terutama yang tiga Baru kalau kita mau ditambahkan Ada yang namanya kontribusi penelitian Dan definisi operasional ya Tinjauan pustaka Nanti buku-buku penunjang Atau hal-hal penunjang Metode penelitian itu Penelitiannya jenis apa Lalu jadwal pelaksanaan Rencana anggaran Daftar pustaka Nah ini proposal yang lengkap Yang nanti kalau bisa kalian sandingkan dengan pembelajaran di Yang buat anak IPS ya Kalau kalian belajar tentang Sosiologi Dengan padanya di sejarah ya Dengan bu ESP Sosiologi ya Nanti bisa bicara soal Apa namanya Survei dan sebagainya Itu juga membutuhkan sebuah proposal Nah Jadi Struktur penulisan proposal Dapat bermacam-macam Bergantung jenis kegiatan yang dilakukannya Namun Secara umum Bagian-bagian proposal adalah ini Latar belakang Masalah dan tujuan Ruang lingkup kegiatan Kerangkaya teori dan hipotesis Metode Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Keuntungan dan kerugian Lima waktu Pembiayaan Ini adalah salah satu contoh Batang Yang ditawarkan sama buku kita Masih banyak bentuk-bentuk proposal yang lain ya Proposal kegiatan dan sebagainya Tapi Yang mau saya sampaikan sama kalian Proposal itu Itu adalah Rencana Dari sebuah Hal yang ingin dilakukan Tapi rencana ini Tersusun secara sistematis Dan terperinci Itu adalah Isi penjelasan proposal Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Nantinya kita bisa lihat Contoh-contoh proposal ya Bahkan proposal kegiatan pun Juga akan seperti ini bentuknya Jadi Sekilas lalu Nanti akan saya sampaikan Jabaran materinya secara khusus Lewat powerpoint ya Tapi secara Apa namanya Secara pandangan umum Di bab ini Yang akan kita hadapi ini Nah proposal ini Kalau dijadikan tulisan penelitian Itu mencakup Tiga bab Dalam skripsi ya Kalau kalian bikin skripsi nanti Pas lagi kuliah Maka tiga bab pertama adalah Pendahuluan Yang kedua Apa namanya Landasan teori Yang tiga Apa namanya Metodologi penelitian ya Ini yang ketiga ini Nanti kalau udah ini Tinggal tambahin dua bab lagi Nah yaitu bab yang keempat itu Pelaksanaan penelitian Yang kelima Simpulan dan saran Selesai semua skripsi kalian Jadi Ya disimak aja baik-baik Dan lihat baik-baik Pembelajaran kali ini Jadi Kalian tidak Bingung lagi Dan tidak Termomoki ya Takut gitu ya Nanti pas lagi udah kuliah Wah kuliah-kuliah Bagian skripsi Wah gue gak bisa nih Skripsi gue Bakalan bikin Stres Nanti Rusak hidup Karena Belum gak bisa Ngerjain skripsi Dan sebagainya Itu yang salah Maka itu Pertama-tama Kita hari ini Kenal dengan yang namanya Proposal Lalu coba kita Lihat latihan-latihan Tentang proposal Di LKS Dan Nantinya kita baru Menyelami Secara Lebih dalam Apa itu proposal Dan bentuk-bentuknya Di minggu-minggu yang akan datang ya Jadi Hari ini Silahkan Setelah melihat-lihat Di bab sini Penjelasan saya tentang proposal Udah agak-agak Kepikiran Jadi yang maksudnya Pada proposal apa Sekarang coba buka LKS Kamu sudah terima kemarin Lalu kerjakan Soal dan persoalan Mengenai proposal Gak usah di ujian Di bab Apa namanya Di bagian akhir Tapi di bagian dalamnya Bagian akhirnya Nanti akan ada Waktu khusus yang saya minta Disuruh kerjain Di bagian akhirnya Tapi sekarang Kerjain dulu LKS bagian bab proposal Di bagian depannya Kecuali di bagian Penilaian akhirnya Penilaian akhirnya Nanti ada waktunya Khusus Yang pasti Gue meminta Kalian Mengerti Yang bawa masuk Dengan proposal dulu Untuk saat ini Nah gitu dulu ya Untuk hari ini ya Segitu dulu Pembelajaran kita hari ini Seperti ini Gue ucapkan Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa Option di kolom komentar Tugas yang LKS Difoto Dan dikirimkan Ke grup whatsapp Lalu bikin list Siapa yang sudah Mengumpulkan Seperti biasa Jadi saya akan Lebih mudah Menilai Dan Memasukkan nilainya Terima kasih Atas perhatian kalian Semoga Kalian Bisa memahami Dan Setidaknya Mengerti Apa yang mau Dijelaskan Dalam bab proposal ini Nanti lebih Lanjut Kita bicara Soal proposal Di minggu Yang akan Datang Terima kasih Terima kasih